Hari ke-64 Hari ini jadwal kontrol ke rumah sakit Minta ditemani mama Amel David manja di pangkuan sang mama Minta dibelikan bakso Hari ke-64 setelah penganiayaan yang diterima David Hari ini adalah hari ke-8 David menjalani perawatan di rumah atau home care Dan hari ini juga adalah jadwal David Untuk melakukan kontrol kembali ke rumah sakit Mayapada Sebelum berangkat David meminta Agar mama Amel turut menghantarnya ke rumah sakit Manjanya David ini diabadikan ayah Jonathan Lewat akun Twitter pribadinya pagi ini Senin 24 April 2023 Terlihat David duduk di pangkuan mama Amel Dan memeluk sayang ibu sambungnya ini David juga meminta setelah kontrol dari rumah sakit Agar dibelikan bakso Pagi ini persiapan kontrol Minta diantar mamanya Habis kontrol Minta beli bakso Big baby that growing up so fast Fase regenerasinya cepat Seperti punya anak balita Tapi tiap hari lompat umur Dua minggu lalu belum tahu warna Minggu ini udah bisa mewarnai Tambah matematika Tulis caption dalam postingan itu Setelah sampai di rumah sakit David menjalani beberapa terapi Agar otot tangannya bisa lebih kuat Itu terlihat di dalam video yang diunggak ayah Joe Di instastory pribadinya hari ini David terlihat sudah normal Audannya sangat terpancar Dengan outfit kerennya hari ini Sungguh luar biasa Anak yang dianggap Tak ada harapan hidup ini Mampu bangkit Dan membuktikan bahwa mujizat Tuhan itu nyata Dia anak yang dipilih Allah You are a strong boy David You are a miracle boy Jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan berita kondisi David Hari demi harinya